Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel popo otomotif Oke jika di video sebelumnya Saya sudah merepaint kenal poca tria 2 tak ini Karena memang kondisinya sudah kurang bagus Artinya disini kenal pot satria ini Sebelumnya terdapat beberapa bagian yang sudah bocor Di antaranya di bagian bawah ada 2 titik yang berlubang Dan untuk catnya sendiri Sebelumnya banyak bagian cat yang sudah mengelupas Nah akhirnya waktu itu saya merepaint Penal pot bobok dari motor satria 2 tak Dengan menggunakan cat aerosol Cat aerosol dari Sapporo Nah ada penonton yang berkomentar Bang spill suara dari motor satria 2 tak ini Karena mungkin mereka penasaran Dengan suara kenal pot satria 2 tak ini Dengan posisi sudah di repaint Apakah suaranya berubah Atau kenal potnya menjadi kurang garing Akibat dari penyemprotan cat aerosol Disini saya akan spill bagaimana Suara dari kenal pot satria 2 tak ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kira-kira suara dari kenal pot motor satria 2 tak ini Dan sebenarnya masih bisa saya gaspul Cuma saya sedikit gak enak ya Dengan tetangga Takutnya mengganggu Tapi itulah kira-kira suara dari kenal pot ini Dan menurut saya Setelah di repaint Suaranya sama sekali Tidak ada yang berubah Tetap garing dan juga merincing Nah sekedar saran Bagi teman-teman yang ingin membobok Kenal pot dari motor teman-teman Usahakan teman-teman Pastikan dulu Bengkel las yang bagus itu dimana gitu Syukur-syukur sudah ada Sample hasil Bobokan Bengkel las tersebut Artinya jangan sampai ketika kalian Membobok kenal pot motor Hasilnya tidak sesuai Dengan harapan kalian gitu Jadi harus hati-hati Dalam memilih Bengkel las Untuk membobok kenal pot Dan ketika meripaint Bagian kenal pot Usahakan jangan terlalu tebal Menyemprotkan catnya Karena itu akan berakibat Menjadikan suara kenal pot ini Tidak garing Atau tidak merincing Jadi silahkan kalian semprotkan Cat yang tahan panas Kurang lebih 2-3 lapis saja Sehingga hasilnya Tidak terlalu tebal Dan saya kira Tidak perlu Menggunakan Epoxy ataupun Clear Untuk Mengecat kenal pot ini Jadi hasilnya Kesimpulannya Masih Tetap sama Suaranya Tidak ada yang berubah Dan menurut saya Untuk Sekedar motor harian Kenal pot Bobok ini Sudah sangat Nyaman Suaranya Tidak terlalu bising Cukup Ramah Dan untuk Tenaga juga Ini Enteng Beda jauh Dengan posisi Kenal pot Yang belum Dibobok Oke mungkin Itu saja Karena Di video ini Saya hanya Menjawab Pertanyaan Bagi teman-teman Yang ingin Mendengarkan Hasil dari Repain kenal pot Satria 2 tak ini Semoga Bisa Memberikan Sedikit Referensi Bagi teman-teman Yang sedang Merestorasi Atau Memodifikasi Motor Satria 2 tak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah